Mojek Sabar Ngobrol bareng Bang Jek Sama Bang Anggar Cek, cek, cek One, one, two, three, plot, plot Saya merasa Kehadiran bukan seorang kapolda Bukan seorang jendral Saya merasakan atmosfernya disitu Kehadiran seorang bapak Seorang bapak Seorang bapak, seorang mentor Seorang yang memberikan Nasehat yang benar ya Yang benar Bukan artinya yang baik Tapi yang benar Kalau benar sudah tentu baik Kita kan Udah Turun nih TR-nya nih Iya Turun TR-nya Kita Mungkin di tempat yang baru ya Abang udah punya gambaran Belum gak sih Untuk melakukan apa Melakukan apa Saya lihat Oh namanya ada Kok ada Ketiga 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 Kok ada saya Di atas saya ini Jakari ya Kok ada Oh disini Oh Benar Ternyata bapak itu Beliau Enggak main-main Gitu kan Ternyata Beliau itu gak pernah main-main sih Serius dia Saya merasa ya Pikiran saya gitu ya Dimanapun Sebenarnya Kita Menerima tugas dan tanggung jawab Seperti yang apa yang kita lakukan Ya Ya itulah tugas dan tanggung jawab kita Yang memang harus Kita bertanggung jawab terhadap itu Gitu loh Kita akan tetap adil Di acara podcast Ngojek Sabar Ngojek Sabar Walaupun Bias gua sudah disana Jadi ada kesempatan Tetap kita yang ngisi Di podcast Ngojek Sabar Melindungi warga Pantang surut Takkan mundur Oh iya Nanti Wah ini apal Sering apel Kayak saya lah Kakak ya Kakak ya Tapi abang bilangnya Kayak nempel kayak ini Kayak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Shalom Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Ketemu kembali Sama gua Jacqueline Chopper Dan Aibda Impiam Barita Di acara podcast Ngojek Sabar Ngobrol bareng Bang Jek Sama Bang Ambar Wah Hei Le Jangan lupa nih Sekarang kan udah memasuki Tahun 2023 Tentunya kita Selamat Selamat tahun baru 2023 Semoga apa le Semoga Tahun 2023 Membawa kita Mempunyai hati yang baru Berdamai dengan diri sendiri Menjadi baik Menjadi baik Lebih baik Tetap berbuat yang terbaik Khususnya buat Insan Polri Polisi Republik Indonesia Untuk menjadi lebih baik Lagi ke depannya Apalagi kita Memasuki Tahun-tahun politik Kita adalah Penjaga-penjaga Keamanan Memberikan ketertiban Dan rasa nyaman Kepada seluruh Masyarakat Republik Indonesia Kalau abang sendiri Harapannya apa Harapan gue Semoga di awal Tahun Baru ini Mari kita wujudkan Mimpi kalian Menjadi Kenyataan Semoga Tahun baru ini Selalu membawa Keberkahan Dan kesuksesan Amin Gue dari tadi Nyari tau bang Nyari apa tuh Kok gak ada tamunya Ada tamunya Makanya Kita berdua Duang ini Iya Berdua Sekarang Tanggal 4 Mungkin video ini Entah tanggal 5 Tanggal 6 Ditayangkan So Kita mau Membahas tentang Tahun yang baru Hati yang baru Dan Program-program Yang baru Dan Tentunya Kebaikan Untuk Image Dan Perilaku Tingkah laku Dari Polri itu sendiri Khususnya Polda Metro Jaya Oh iya Kan Pak Yamodo kemarin kan Baru selesai Kita adakan Rilis akhir tahun 2022 Bagaimana tuh Kita lihat Video-videonya Tentang Pengungkapan Pengungkapan Pasus Yang di Yang berhasil Diungkap oleh Polda Metro Jaya Dan Jajar Termasuk Inovasi Bapak Kapolda Metro Jaya Metro Jaya Tadi saya kira Itu cuma 3 atau 4 Ternyata banyak Ada 12 16 Pokoknya banyak Banyak Tapi bisa Seorang Bapak Kapolda Bisa Memikirkan Inovasi Sebanyak itu Gimana Harus Karena Bukannya apa-apa Mungkin Bapak Kapolda Bagaimana nih Selama dia Menjabat Ada perubahan Untuk Polri sendiri Khususnya Polda Metro Jaya Benar Kayak model Vaksin Merdeka Alhamdulillah Berhasil Berhasil Bagaimana Untuk Biar masyarakat Khusususnya Generasi muda Agar Jangan Terpengaruh Oleh narkoba Dibentuklah Kampung Tanggung Narkoba Sama juga Seperti Banyakan Anak-anak Balapan Liar Makanya Dibikin Street race Bukan Magic race Bukan magic Kom Apa street Magic Terus Mengurangi Kejahatan Jalanan Ada patroli Perintis Perintis Terus Yang Tauran Kadang-kadang Ya Dibikinlah tuh Sasana Tinju Di Taka Abang Untuk meningkatkan Kualitas Tinggal Polri Dalam Pelacakan Segala macam Yang menggunakan Satwa Akhirnya Di Diperbaharui lagi Kenain Yang di Bagusin lagi Jadi Satwa-satwanya Itu Di Perbanyak Luar biasa Tepuk tangan dong Buat Pak Kapolda Metro Jaya Tapi Ya itu Belianya kan Doktor Ya Pasti Inovasi Inovasi Dan pengalaman Pengalaman Nah Sekarang kan Sudah Di awal Tahun 2023 Tiga Bang Tentunya Dengan Ibaratkan Banyak Ujian Dan Cobaan-cobaan Di Polisi itu Sendiri Mungkin Bukan mungkin Pasti Kitanya Kitanya Pasti terdorong Untuk Melakukan Pembenahan Pembenahan Bang Tapi kalau Menurut Abang Kalau Supaya Agar Polisi ini Dicintai Masyarakat Secara tulus Menurut Abang Apa Yang harus Dilakukan Yang harus Dilakukan Yaitu Tugas Dengan Sepenuh hati Dengan Sepenuh hati Dengan Sepenuh hati Iya Gak mengharapkan Gak mengharapkan Apa-apa Oke Maksudnya Mengharapkan Imbalan Gak ada Mengharapkan Ujian Mengharapkan Imbalan Gajian dong Bang Bukan Mengharapkan Imbalan Gue kalau andai kata Membantu orang Oke Yang akan memberikan Imbalan kepada kita Itulah tadi Sepenuh hati Itu ya Sepenuh hati Itu sih Yang penting Bang Cuman kan Manusia Sesuai dengan itu Sesuai dengan Motonya Tekad Pengharapkan Terbaik Iya Tapi Kembali lagi Ke manusianya Bang Kalau manusianya Belum Terbenahi Hatinya Itu pasti Segala sesuatu Pasti merasa Akan selalu Kekurangan Semuanya Pasti Iya Karena Saya merasa Gini Kalau kita Belum selesai Dengan diri Kita sendiri Pasti Selalu akan Berpikir Dulu Waktu Saya Punya Anak buah Dulu Pernah Dia bilang Gini Ngapain sih Kita Bang Rajin Atau sama Kok gaji kita Sama yang Gak rajin Katanya Memang Secara Instansi Secara Kontekstual Itu Gaji kita Sama Sama Mereka Akan tetapi Lu bayangin Kalau lu melakukan Pekerjaanmu Dengan hati Dan dirasakan Oleh masyarakat Kau akan Didoakan Lu bayangin aja Agama Islam Kristen Hindu Buddha Kung Hucu Doain lu Sama Ngedoain Apa enggak Lu sehat Biarpun lu Begadang Malam-malam Kelebihannya Kelebihannya Kita Doa Dan Pahala Akhirnya Dia setelah Memahami Apa Kan Kita enggak bisa juga Memahasai Ke orang-orang Apa Pendapat kita Itu kan Terserah dia Pilihan Nah akhirnya Setelah dia Merasakan Ada Baiknya Apa yang Saya katakan Akhirnya Anak Buah saya itu Merasakan Benar juga Yang dibilang Bang-Ambar Kenapa Saya bilang Seperti ini Makanya Di tahun yang Baru ini Saya rasa Yang perlu Kita Bercermin Itu sebenarnya Kita Harus Membenahi Hati dulu Seperti yang Abang bilang Tadi Ya Bekerjalah Dengan sepenuh Hati Iya kan Nah karena Jujur nih Satu setengah Tahun nih Saya sama Abang nih Dalam hati Saya gini Ini Bang Jeklin Gak ada Urat marahnya Dalam hati Saya Contohnya nih Misalnya Kita pergi Bikin film Kesana Bikin film Kesana Kan capek Itu segala Macem kan Karena memang Sudah terbukti Saya nih Saya lihat Tidak Mengharapkan Imbal Ambil Kita mengerjakan Pekerjaannya itu Dengan hati Waktu Happy Happy Makanya Padahal Abang udah 50 ya Iya pokoknya Happy Makanya tetap Muda ya Nah 50 nih 50 kurang Dikin Jangan sebut Umum Tapi memang Di tahun baru ini Kita harus Perlu banyak Lagi belajar Ada juga kan Kita juga Belajar Lo seumur-umur Gak pernah jadi MC Nah kemarin Belajar kita jadi MC Itu bang Gua Gua Teran Bang Semua Tapi alhamdulillah Kemarin berjalan Dengan lancar Bapak Hap Buda juga Senai Emang Kita mau gimana Coba Gua 27 tahun Di Nestri Ke polisian Biasa megang Beceng Buat senjata Baru kali Memegang Nik Iya Biasa megang Stang Megang Nik Teran Ya kalau Masih enak Biasa megang Stang Megang Nik Masih bisa Kalau senjata Kan udah beda Beda ya Iya Tapi alhamdulillah Kemarin Ya berjalan dengan Lancar Dan ada ikmahnya juga Ia dong Ada ikmahnya semua Dengan Kita dijadikan MC Sampai kita ngebanyol Di depan Bapak Kapolda Juga kan istilahnya Ya Dengan spontanitas Oke Oke Dengan spontanitas Bapak Kapolda Dan Para pejabat utama juga Kayaknya Kalau andai kata Memang ada kata kita Yang salah Iya Iya Kita sih Pada intinya Ya mohon maaf Oke Dan kita siap salah Iya Siap gak Siap salah Siap Siap Tapi harus dibedain Siap Salah Siap salah Kalau kita Kalau andai kata memang ini Kita siap Oke Tapi yang salah Panitia Kenapa menunjuk kita Jadi MC Itu namanya nyalain orang Nah yang salah kan dia Iya Sedangkan ngunjukin Ngunjukin kita jadi MC Karena kita seumur-umur Belum pernah jadi MC Yang ada kan Begitu jadinya Oke Tapi yang Yang bikin lucu Pas pada saat Gini Pas pada saat Pak Bapak Kapolda masuk Bapak Kapolda saya lihat Udah senyum Senyum Udah dilihat nih Mau si Mbak Rita Sama si Jacqueline Mau ngapain Ini lagi nih Ini mau ngebah Hampir-hampir gak yakin Iya Dilihat kan Oh ngapain Ini berdua ini Bocah ini Gitu kali Dalam hati belah itu Cuman Iya karena memang Saya sama Abang Mungkin karena Tulus kali ya Jadi dimanapun Berada Apapun itu Pekerjaan Dan tanggung jawabnya Ya memang itu Ya tugas dan tanggung jawab Harus dilakukan Gak ada seperti Bahasa Bataknya Misu-misu Eh bahasa misu-misu Bahasa Batak Bahasa Jawa ya Misu-misu Bahasa Jawa ya Tidak Misu-misu itu Bersung-sung Kalau Jawa itu miso-miso Misu Misu-misu Misu Misu-misu Kalau Jawa itu pasti Belakangnya oleh Ya karena Saya Saya merasa ya Pikiran saya gitu ya Dimanapun sebenarnya Kita Menerima tugas dan tanggung jawab Seperti yang Apa yang kita lakukan Ya Ya itulah Tugas dan tanggung jawab kita Yang memang Harus Kita bertanggung jawab Terhadap itu Gitu loh Buktinya kan Dan tidak mengurangi Rasa hormat Gitu kan Sebagian Ada Kesubit Apa kemarin itu Cyber Eh bikin dong Ini seperti ini Gitu kan Jadi kita menumpahkan Ide-ide Betul Datang lagi Polsek Taman Sari Bikin dong ini Gini-gini Akhirnya menumpahkan Coba kita misalnya Kita tidak Istilahnya Wah Seperti Bang Jek Misalnya nih Ngapain saya Memang senjata Melangkap penjahat Kok taruh disini Pasti kita Gak bisa mengerjakan itu Karena kan kita ada Misu-misu Cuman karena Kita melakukannya Dengan senang hati Kita melakukannya Dengan Tulus Ya Akhirnya Apa yang kita Kerjakan itu Berhasil Gitu loh Menurut saya Oh iya Harus Ya pokoknya Intinya itu tadi Yang gue bilang Tetap semangat tadi Tetap semangat Kita mau dipindahin Kemanapun Ya kita siap Siap Kita Akan bertugas Dengan semaksimal Mungkin Sebaik mungkin Tapi Inilah dulu Bang Lucunya ya Pas Abang punya Ide seperti itu Ide yang mana Umas itu Iya Umas itu Salah aja Ada muncul Namanya kita Nggak pakai Script Nggak pakai Namanya dadakan Ya udah Pikiran kita Apa ini Memang pas kebetulan Programnya Bapak Aka Polri Mengedepankan Multimedia loh Multimedia Seperti yang kemarin Haknya apa Gitu kan Haknya kan Hindari sikap Arogansi Ataupun Pelanggaran-pelanggaran Terkecil Yang dapat Menjatuhkan Citra Polri Kan gitu Punya Upaya maksimal Amal Ya kan Itu memberikan Rasa aman Atau memberikan Pelayanan terbaik Bagi masyarakat Agar terhindar Dari kejahatan Khususnya kejahatan Jalanan Makanya dibentuklah Perintis Presisi M-nya M-nya melindungi Melayani masyarakat Terus Selalu ada Di dalam hati Seorang Kota Polri Dengan Tekad Pengabdian Terbaik Kalau A-nya Kalau A-nya itu Aman, damai Dan sejuk Itu kan Sesuai dengan Arahan dari Bapak Kapolda Inisiasi dari Bapak Kapolda Agar memberikan Masyarakat Jakarta ini Agar Nyaman Dia dalam beraktifitas Iya kan Itu leh Intinya Tiba-tiba muncul Gitu S Itu tuh S-nya tuh Iya kan S Jadi S Selalu semangat Iya Selalu semangat Kita kan semangat Dimanapun Selalu semangat leh Selalu bersyukur leh Apa yang kita terima leh Walaupun kemarin TR Nama kita gak ada Tapi Pak Khabit Umas ada Kan gitu Tapi alamdulillah Ya dengan Ya sebenarnya sih Kita gak Gak gini ya Gak ada maksud Apa-apa ya Cuman biar hidup aja Sutananya Biar hidup aja Suasananya Ya tapi alhamdulillah Ga yang bersambut Iya Itu luar biasa Ternyata Bapak Kapolda Malah nanyain Jadi kau Ambarita Jeko mau Ada Ada mau Disukrin Padahal gak ada Niat gitu Gak ada Gak ada Cuman gini Gini gang Kalau Kalau menurut saya sih Pada saat itu Muncul di Pemikiran beliau Gitu kan Mungkin Karena Saya merasa Gini Saya merasa Sayangnya Seorang Bapak itu Ke anak Benar Dalam Dalam hati beliau Mungkin gini Oh anak-anakku ini Dia di Humas pun Tetap Berkarya Mungkin ya Jadi Saya sedikit pun Merasa gini Jujur ya Bang Saya sedikit pun Merasa Misalnya pas kita Mutasi ke Humas itu Sedikit pun saya Merasa gak bersungut-sungut Abang tau sendiri kan Kita langsung Berkarya disini Terus melakukan Kegiatan-kegiatan Untuk Polri itu sendiri Kan Nah Saya langsung Merasa gini Ini adalah Waktu itu Ini adalah Pelajaran buat saya Supaya lebih banyak Bercermin diri Karena saya merasa Pada saat itu Instansi itu Menugur saya Untuk menjadi Pribadi yang lebih baik Merasa saya seperti itu Nah Setelah atmosfer kemarin itu Pas kita lagi Rilis itu Saya disitu Bang Bukannya Niat apa-apa Saya merasa Kehadiran Bukan seorang Kapolda Bukan seorang Genral Saya merasakan Atmosfernya disitu Kehadiran seorang Bapak Seorang Bapak Seorang Bapak Seorang mentor Seorang yang memberikan Nasehat Yang benar Yang benar Bukan Artinya yang baik Tapi yang benar Kalau benar Sudah tentu baik Iya Nah artinya Saya merasakan Atmosfernya disitu Atmosfer seorang Bapak Gitu Saya Merinding disitu Bang Pas dibilang Bapak Kapolda Seperti itu Saya merasa Lu merinding Kena AC Tidak Saya merasa Gini Ini Yang saya rasakan Disitu Bukan seorang Pimpinan Yang saya rasakan Disitu Seorang Bapak Yang Mengayomi Anaknya Dan saya rasa Gini Dan saya rasa Bukan hanya Kita Gak pakai Kayaknya Bukan hanya Kita Yang dibuat Seperti beliau Seperti itu Seluruh anggota Jajaran Polda Metro Jaya Bang Kemarin Kemarin ada video juga Tentang Pak Imeh itu kan Iya Dia Mau juga Bercapek-capek Sona ke pinggir Loh Saya merasa Gini Semua Semua Di pimpinan Polri itu Seperti itu Cuman kadang Gini Pendapat orang Kan berbeda-beda Iya Yang namanya Pendapat orang Pendapat orang Mungkin Memberikan rasa puas Untuk semuanya Iya Jadi kan Ada kadang Kayak gini Contohnya Misalnya Antara kita Kekru gitu kan Kita Menetapkan Kebijakan-kebijakan Tertentu Untuk kebaikan Semuanya Sebenarnya Cuman di antara Misalnya Kru itu Ada mungkin Di segeri Kelainan pendapat Gitu kan Dan itu Saya Berpikir Kelainan pendapat Itu wajar Tapi Untuk kebaikan Suatu institusi Itu Diperlukan Pimpinan yang hebat Dan luar biasa Tepuk pangan Tepuk pangan Tepuk pangan Burang Bikir Nah Jadi Saya Optimis Bang Untuk Kedepan Polda Metro Jaya Ini Akan Bertambah Dicintai oleh Masyarakat Amin Dicintai oleh Masyarakat Bukan Istilahnya Gini Bukan Tergantung Siapa Polisinya Bukan Karena Kalau kita Memperbaiki Kita Membenahi Diri dan hati Kita masing-masing Saya rasa Kita Semua Akan Berhasil Mewujudkan Satu Dicintai Masyarakat Dan disayang Masyarakat Dengan Tulus Betul Itu sih Abang Mau nangis Jangan nangis Terus Tiba-tiba Itu Tadi pagi Gimana Ceritanya Tiba-tiba Pagi Dapat Kabar Senang Berarti Memang Benar-benar Tapi bukan Karena Itu Karena Sayangnya Bukan Karena Di sini Masalah Mungkin Beliau Orang Dia Memperhatikan Kita Kok Ngomongin Orang Ini Buat Kebaikan Yang Yang Gue Rasain Selalu Gabung Dengan Bapak Oh Pernah Itu Yang Nangis Beliau Nangis Pokoknya Beliau Sampai Nangis Bisa Nangis Pokoknya Cerita Panjang Pas Waktu Kemarin Gue Dengar Kuat Karena Pas Bapak Datang Itu Tanggal Jam Jam Yang Sama Jadi Udah Gak Bisa Ngomong Bapak Siap Aja Gitu Kan Kalau Bapak Itu Dia akan Konsequen Perkataannya Memang Bagus Dia akan Perjuangkan Tapi Kalau Andai Kata Sudah Tidak Bagus Dia Tegas Apalagi Masalah Narkoba Maksudnya Contohnya Sudah Ada Sudah Disebutin Sudah Ada Sikat Gak Ada Jalan Cerita Karena Bukan Apa Kalau Andai Kata Anggota Yang Sudah Terlibat Narkoba Bagi Gue Itu Sebagai Pengkhianat Pengkhianat Iya Karena Dia sudah Tahu Nih Bayangin Narkoba Seperti Apa Buat Generasi Penerus Dan Lo Tahu Hukum Dan Lo Ngerti Hukum Lo Lakukan Hidung Gue Setuju Dengan Tindakan Tidak Tapi Yang Bikin Lucu Saya Sebenarnya Gini Saya Pernah Di Narkoba Dulu Nggak Lama 4 Tahun Atau 5 Tahun Sering Juga Berhadapan Dengan Oknum Anggota Yang Sebenarnya Saya Paling Empet Empet Itu Empet Lima Enam Bukan Empat Empat Mereka Itu Menggunakan Narkobanya Sama Orang Sipil Tidak Enggak Jadi Enggak Mereka Oknum Menggunakan Narkoba Bersama Orang Sipil Nah Aksesnya Itu Sebenarnya Yang Sangat Memalukan Contoh Nanti Yang Orang Sipil Dia Maka Sama Orang Sipil Yang Memalukan Dan Yang Maling Menjelekan Adalah Orang Sipil Ini Ngomong Kemana Mana Dia Dengan Bangganya Saya Maka Sama Oknum Si A Oknum Si B B Itu Sebenarnya Yang Memalukan Banget Nah Sementara Dia Dengan Bangga Sekali Dia Ngomong Bahwasannya Udah Gak Apa Nah Padahal 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 Waktu Saya Di Resesi Narkoba Itu Itu Gak Ada Istilah Kalau Anggota Polisi Narkoba Makanya Narkoba Gak 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 Dengan Alasan Apapun Untuk Untuk Biar Tahu Untuk Tes Penyamaran Dan Yang Lebih Tidak Pintar Lagi Yang Ada Di Undang Undang Ada Sampai Lupa Sampai Lupa Dia Ini Buat Penyamaran Tahu Dia Dia Jadi Lebih Lebih Hancur Lagi Jadi Sampai Berpikir Itu Hanya Pembenaran Pembenaran Pimpinan Polisi Langsung Anggota Yang terlibat Tarkoba Gak Ada A Gak Ada B Gak C Gak Ada Tawar Tawar Lagi Pecah Padahal Saya ngalamin Sendiri Ini Bukan Hanya Cerita Saya ngalamin Sendiri Pada Waktu Itu Dikumpulin Alasannya Ini Kita Mau Operasi Besar Besaran Dikumpulin Kita Dia Ula Bukan Tesurin Dibilang Awalnya Dikumpulin Pas udah Ngumpul Itu Semua Saya masuk Terus Buang air Kesil Itu Ditungguin Dan Itu Gak Ada Istilahnya Sebulan Sebulan Sekali Atau Dadakan Terus Nah Itu Menunjukkan Apa Pembenahan Di kita Itu Sudah Luar biasa Sebenarnya Tapi Gak Mungkin Misalnya Dikasih Tahu Misalnya Dibuat Di media Ya Besok Kita Tes Ureng Enggak Kan Itu Pasti Setelah Diam Jadi Makanya Tadi Saya Sering Berbilang Di Media Social Kayak Video Yang Kemarin Banyak Kebaikan Kebaikan Di Polisi Itu Cuman Ya Gitu Untuk Media Itu Kan Nilai Jualnya Polisi Tinggi Tinggi Dalam Artian Gini Ada Istilah Bad Story Is a Good Story Kalau Polisi Yang Melakukan Kejelekan Itu Laku Kalau Polisi Yang Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu Nggak Laku Jadi Itu Nilai Jualnya Disitu Nah Dan Itu Sebenarnya Bisa Jadi Momentum Yang Sangat Luar Biasa Kenapa Polisi Melakukan Kebaikan Itu Udah Biasa Iya kan Makanya Kalau Misalnya Ada Masih Diantara Kita Yang Ini kan Kita Banyak Melakukan Kebaikan Ya Memang Harusnya Seperti Itu Itu Seperti Itu Dan Ini contohnya Pernah Bukan pernah Sering Bapak Kapolda Melakukan Kunjungan Kunjungan Kebaikan Dan Abang Tau Tidak Di Share Kemedia Dan Tidak Di Share Kemedia Kenapa Karena Salah satunya Adalah Mungkin Gini Supaya Nanti Jangan Ada Pikiran Ini Pencitraan Pencitraan Sama Seperti Kita Di Perintah Bapak Kapolda Kemaren Tidak Ada Kita Yang Namanya Pencitraan Pencitraan Apa Adanya Apa Adanya Kita Kemaren Apa Adanya Ya Kita Apa Adanya Begitu Ya Udah Begitu Tapi Ada Mau Saya Kasih Ini Pendapat Pendapat Abang Ini Ini Kan Gini Kita Kan Udah Turun TR nya Turun TR nya Kita Mungkin Di tempat Yang Baru Abang Sudah Punya Gambaran Belum Untuk Melakukan Apa Melakukan Apa Kalau Gue Bukan Tempat Yang Baru Gue Tempat Yang Lama Berarti Orang Baru Stok Lama Orang Baru Stok Lama Ya Sama Sih Seperti Yang Dulu Yang Kita Akan Berikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat Nah Gini Kan Pernah Saya Baca Statement Pak Jokowi Agar Polisi Itu Untuk Melayani Juga Hal-hal Yang Kecil Daripada Masyarakat Sebenarnya Itu Saya Saya Udah Termasuk Dalam Presisi Responsibilitas Ada warga Sekecil Apapun Kamu Tanggap Sampai Sampai Dm Boleh Langsung Dibalas Sama Bapak Langsung Dibalas Apa Keluhan Keluhannya Apa Itu Hal terkecil Pimpinan Kita Sudah Memikirkan Seperti Itu Dengan Presisi Tadi Oke Iya Menurut Biasa Bapak Kepul Respon Kita harus cepat Responnya Kayak yang Kita bikin Video di Taman Sari Itu Iya lah Betul Tapi Buat Apa Prediksi Kan Jangan Sampai Kita Kita Udah Ini Jangan Sampai Itu Tadi Jadi Jatuhnya Itu Pencegahan Jangan Sampai Terjadi Tidak Bidana Baru Kita Datangkan Bisa Terjadi Tidak Ini Makanya Jelas Jangan Ada yang Ditutupi Kita Harus Transparansi Dan Berkeadilan Oke Berarti Himna Polda Metrojaya Itu Luar Biasa Sebenarnya Rela Berkorban Jiwaran Raga Basmi Durjana Angkara Murka Mengamankan Ibu Kota Habis itu Pendekar Hukum Melindungi Warga Pantang Surut Takkan Mundur Oh iya Ini Apel Sering Apel Setiap Apel Buat Ngebangkitin Semangat Iya Saya Kalau Bahasa Tanya Dirimang Rimang Itu Dipikir Dipikirin Dibayang Bayangin Apa Ya udahlah Itulah Itu Itu kan Ibu Himna Polda Metrojaya Itu Luar biasa Bang Oh iyalah Iya Kalau diartikan Dari satu-satu Udah pasti Iya Dharma Sewaka Jaya Polda Metrojaya Mengemban Tugas Dan Amanat Bangsa Ciptakan Tertit Aman Sentosa Iya Ngerinding Saya Kalau dengar Itu Iya Udah Mewakili Semuanya Iya Makanya Kalau pun Misalnya Ada Kayak Anggota Saya Yang dulu Itu berpikir Matahin Si bang Rajin-rajin Itu Sebenarnya Yang harus Dibenahi Bang Harus Dibenahi Kalau perlu Kita hukum Senior Kau ini Gimana Kau ini Bertinas Kau ini Udah dibayar Nanti Kalau dibilang Gini Alah Enggak Senior Alah Senior Senior Itu satu Bukan Bukan untuk Ditakuti Senior itu Didengar Dan disegani Karena senior Sebagai kakak Kayak saya lah Ke abang Tapi abang Bilangnya Nempel Kayak ini Kayak itu Lata-lata Lata-lata Gini Nong Tak 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 Gini Nong Kayak Lata-lata Kok Nek Karena Ada yang ikut Lata-lata Karena Sama abang Jacqueline ini Asik Dia itu Urat marahnya Nggak ada Iya Urat marahnya Nggak ada Udah ilang Udah ilang Terus Kalau ada Ada sesuatu Yang mau dibagi Rezeki Rezeki Kayak kita Misalnya Ada Makan Gitu kan Udah Lai aja Habis itu Gini lagi Dia bilang Udah Biar saya yang bayar Makanya saya yang ikut Terus Biar kayak Lato-lato Bang Ada Ada nih Nah Saya Ntar dulu Tanggapan Itu gimana tuh Pak Air turun tuh Kan Saya bilang Dalam hati saya Terima kasih Tuhan Gitu kan Apalagi Beliau nya bilang kan Udah Cukup bertapanya Satu setengah tahun Terima kasih Tuhan Gitu Dalam hati saya Berarti Apa yang Saya lakukan Di Humas 10 meter Jaya Dinilai Baik sama Pimpinan Artinya pun Saya sedihnya Tadi pagi itu Pas Belum bangun Jam 7 Itu Handphone Lupa Saya silent Terus Langsung Tangting 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 Saya lihat Gak kelihatan bang Ternyata saya Belum pakai Kacamata Iya Oke Itu Gurem Gurem Pas saya lihat Oh namanya ada Kok ada Ketiga 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 Kok ada saya Gitu kan Di atas saya Ini Jakaria Kok ada Oh disini Oh Benar Itu Uji Tuhan Ternyata Bapak itu Beliau Gak main-main Gitu kan Ternyata Beliau itu gak pernah Main-main sih Serius dia Jadi saya berpikir Ini Yang Benar Buat saya Oleh institusi Dan saya Tidak akan Mengkhianatinya Betul Karena Satu setengah tahun Itu bercermin Bang lama Eh bukan lama Satu tahun Satu tahun setengah Itu bercermin Cukup Iya Itu aja Bercermin aja Gantian Gimana Gantian sama Mega Mas Indi Tidak itu Maksudnya Introveksi diri Supaya Bisa Mendekati Apa Yang diinginkan Masyarakat Dan Terima kasih juga Buat masyarakat Yang masuk ke DM saya Yang Ngeripose-ripose Bang Banyak Abang juga Banyak banget Maaf Saya gak bisa balas Kalian satu-satu Ada ribuan Iya serius Ribuan Aduh Pusing Bukan pusing sih Selama Pak doanya Gak sempat Ya maaf ya Karena Setiap saya Ngeliat Komen kalian Setiap saya Ngeliat Postingan kalian Kalian Add saya Itu Takut saya Lihat itu Lama-lama Takut nangis Saya bang Menuh banget Sekarang saya Oh gitu Iya karena Iya masyarakat itu Gimana ya Saya jadi berpikir Gila Intinya sih Kita terima kasih Yang pertama Kepada Yang kedua Kepada Bapak Yang ketiga Ya pada Rekan-rekan Ya Dari Multimedia Bapak Kabit Bapak Kasubit Udah pasti Dari para pejabat utama juga Termasuk Yang terpenting itu Masyarakat Masyarakat Karena masyarakat Banyak juga yang ngedoain Kita dari dulu Iya Banyak Bukan pake banyak juga Banyak pangat Makanya kita terima kasih Terima kasih kepada masyarakat Kepada dukungan Ata supportnya Dan media juga Wow Media Penting Media itu Mohon maaf Buat media Yang udah WA sayang Aduh Mohon maaf Saya kalo kayak gitu Gak berani ngomong Kalo gak pimpinan Karena bukannya apa-apa Bukan ranah kita Iya Karena bukannya apa-apa Makanya ada media Nanya Abang kemarin Abang bagaimana Tanggapan abang Itu salah Tanggapan abang Tentang ini Ya pada dasar Gue jawab Ya gue sih Alhamdulillah Kalau andai kata Gue berpercaya Pindah ke reserse Ya Alhamdulillah Tapi kalo Toh Masih tetap dihumas pun Akan gue laksanakan Tugas itu Dengan semakin mungkin Seoptimal mungkin Dan sebaik mungkin Kan gitu Dengan satu prinsip Bagi gue Dimanapun gue ditempatkan Ya gue harus punya Prinsip TKU Pengabdian terbaik Satyaha Prabu Satyaha Prabu Tapi gue akan Tetap Mengemban Amanah yang diberikan Oleh pimpinan Kalau Gue hampir sama Sih prinsip Kalau misalnya nih Institusi Tentunya Dalam hal ini Pimpinan Mencintai kita Cinta kita Berbalas Buat institusi Dan pimpinan itu Dibuktikan dengan Cara Bekerja dengan Setelah saat Betul Berdinas dengan baik Jangan sampai kita Dinas Malah Elehan Mencoreng Yang nitipin Bukan masalah Institusinya dulu deh Tapi kita Nggak ada yang nitipin Loh Seenggaknya Kamu pindah ke situ Berkacau Bapak Kokolda Kamu Oh iya Ini Bapak Kokolda Gimana sih nih Kambar itu Dipindahin kemari Malah berantakan Oh iya Kemari Malah bikin ngaco Nah itu yang harus kita jaga Iya benar Itu udah benar Masuk amanah Dari Bapak Yang diberikan oleh Bapak Kampung Dipercayakan kita Untuk disitu Kita gunakan Hal itu dengan baik Semaksimal Mungkin kita tunjukkan Bahwa kita bisa Enorgel Tepuk tangan dong Penontonnya Banyak banget Iya Tapi Tujuan daripada Tayangan ini Sebenarnya Bang Lebih kepada Bersyukur Bersyukur Itu bersyukur Terus kita juga Pengen Mengajak Kawan-kawan Insan Polri Belisi itu sendiri Agar Satu pertama sih Menurut saya Ikutin Zaman Yang berkembang Betul Kenapa Saya bilang Abang mungkin STB 16 Saya 19 Nah Abang dan saya Makanya kita besti Kalau saya Bang Saya ikutin Gitu Zaman saya Waktu serda Habis itu Beribda Habis itu Beribda Abis itu Beribda Gimana Iya Saya sempat serda Bang Oh sempat 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 serda Habis itu diganti Beribda Jadi beribda Nah saya ikutin Perkembangan itu Walaupun Sebenarnya Perubahannya Enggak seperti Membalikan tangan Signifikan pelan-pelan Pelan-pelan Tapi ada perubahan Untuk menuju Polisi yang disintai Masyarakat Sebenarnya Nah Tujuannya Misalnya tayangan ini Agar ditonton pun Sama rekan-rekan itu Supaya kita Bisa juga Tidak bermaksud Untuk menggurui Atau tidak bermaksud Untuk lancang Atau tidak bermaksud Untuk sosokan Pelayan Seperti Pelayan Di restoran Melayani masyarakat Bukan untuk Dilayani Itu Sebenarnya Itu Sebenarnya Keinginan Pimpinan Polda Metro Jaya Khususnya Bapak Kapolda Seperti itu Itu sih yang Mau ditebarkan beliau Kepada anak-anaknya Kepada anggota-anggotanya Supaya Berlaku Seperti Layaknya pelayan Pelayan masyarakat Tujuannya cuma satu Agar Dicintai Masyarakat Di jajaran Polda Metro Jaya Betul Itu aja sih Intinya Kita Tanpa Masyarakat Kita bukan siapa-siapa Masyarakat Tanpa kita Juga Gak bisa nyaman Kan gitu Jadi saling ada Apa namanya sih Bahasa Inggrisnya itu Tag and give Tag and give Bintang banget Mas Inggris Satu setengah tahun Sama saya Bentar maaf Berlambah lagi nih Bentar lagi nih Berlambah tahun lagi nih Sama kita masyarakat Jangan hanya tag ya Iya Kita juga masyarakat juga Perlu juga Informasi dari masyarakat Iya Itu Iya informasi Apalagi Lain kan Udah dituduk Dinas di bagian itu Iya kan Informasi dari masyarakat Itu penting sekali Untuk membanding tugas Iya Pasti Kita Tanpa Media Juga kita Bukan siapa-siapa Media Tanpa kita juga Enggak ada Beritanya kelurahan Ada tetap bang Beritanya Ada kelurahan Semuanya saling 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 Apa tadi Kalau kata Kapolda Semua karena cinta Saling take and give Bukan Take aja Apa bahasanya Simbiosis Mutualisme Kemalum lah Udah Udah 28 tahun Enggak belajar Tidak Ini kita lagi belajar Sama-sama belajar Harus ada Ini Kayak moda gue Tanpa ambarita Dibungan Ibaratkan sayur Ambarita tanpa Gue Ibaratkan sayur Tanpa kuah Ibaratkan kuah Enggak ada sayur Pasti kuah Ibarat sayur Tanpa ngaram Itu yang bener Pasti ada kuah Tidak Kalau Kalau Sayur Tanpa garam Hambarita Iya Maksudnya itu Hambar Hambar Hambarita Harusnya tanpa garam Kalau tanpa kuah Urap Aduh Kita Tapi Kan kita Kita Ntar lagi kan Penghadapan nih bang Ini Gimana nasibnya ini Kok tetap lanjut Oh gimana Gimana ceritanya Jadi Buat sobat Koda Metro Jaya Jangan pernah Ini ya Jangan pernah kehilangan kita Kita akan tetap Padir di acara Podcast Ngojek Sabar Sabar Walaupun Bias buah Sudah disana Ada kesempatan Tetap kita Ngisi Di podcast Ngojek Sabar Pasti Kalian bisa Nyapa-nyapa Disini Iya Karena Karena Apapun Yang sudah Kita Bangun Bersama-sama Bang Jacqueline Itu Itu Nggak akan Selesai Sampai Sebelum Kita Pensiun Mudah-mudahan Nampai pensiun Sampai game over Game over Harus game over Game overnya selesai Selesai Bukan Mening Harus selesai Saya berarti Abang berarti 10 tahun lagi Saya 13 tahun lagi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Amin Amin Terus Ini Bang Kan Kita Ini Kan Tadi saya bilang Ketempat Yang baru Iya kan Terus kita Tetap disini Tuh Maksudnya Tetap Ngisi Di Acara podcast Ngojek Sabar Pas kebetulan Kita juga Lagi Nggak ada Kegiatan Nanti Kalau ada Kegiatan Terus Gimana Kalau ada Kegiatan Terus Gampang Tinggal Contek Lek Kapan Abis Pengajarannya Abis Nangkepnya Ya bang Aku Abis istirahatnya Cepat Aku Kamu Jangan lupa Jangan lupa Justru Malah Hebat Capek Sampai Begini Mata Bukannya Mata Karena Beler Emang Karena Kerja Tapi Walaupun Dalam Situasi Mata Begini Tetap Semangat Untuk Menyaparkan Rekan Dari Itu Tadi Sahabat Boldami Berjaya Tadi Kalau Kalau Saya Boleh Ngasih Pertanyaan Apa Nanti Pertanyaannya Sama Saya Jawab Yang Buat Abang Jadi Workaholic Itu Apa Pekerja Keras Workaholic Workaholic Kalau Misalnya Pecandu Alkohol Alkohol Kalau Pecandu Kerja Workaholic Pecandu Kerja Alkohol Alkohol Kerja Alkohol Apa Yang Buat Abang Itu Pecandu Kerja Iya Karena Bukan Apa Dulu Gue Mantannya Kuli Karena Itu Tadi Satu Karena Gue Mencintai Pekerjaan Itu Makanya Emang Udah Hobi Kalau Ada Udah Hobi Udah Enjol Di lingkungan Kerja Juga Enak Mau Berapa Haripun Ayu Perasaan Kurang Puas Kalau Andai Kata Kasus Ini Nggak Teruk Sampai Kelar Abis Ini Nangke Wah Tanggung Kalau Tanggung Kita Istirahatin Kita Tidur Ataupun Besok Kita Timur Rasa Malas Kita Gas Untungnya Anak 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 Yang Junior Junior Gue Semangat Terus Nggak Ada Yang Namanya Ngeluh Jadi Emang Udah Dididik Dari No Jadi Mereka Tentas Semanget Happy Bahagia Kerja Jadi Orkoholik Iya Jadi Kerja Juga Nggak Merasa Dipebani Kerja Nggak Ada Rasa Beban Nggak Ada Rasa Ini Bawanya Happy Aja Mau Abis Ini Selesai Baru Istirahat Baru Buka Kancing Atas Tiba-tiba Ditelpon Ini Ada TKB Kita Berangkat Konsepkan Semua Berangkat Saya Pengalaman Saya Yang Lujuh Tentang Kerja Tentang Dinas Di Polis Ini Pernah Itu Saya Seminggu Apalagi Di Sabara Kan Seminggu Itu Nggak Ada Istirahat Sampai Saya Turun Berok Sampai Kapol Res Pada Waktu Pak Kompes Ari Ardian Ayo Marita Pulang Kau Istirahat Emangnya Kau Disuruh Nyuci Piring Sama Istirahmu Di Rumah Jadi Sini Saya Itu Momen Bahagia Buat Saya Bahasanya Saya Diperhatikan Pimpinan Disuruh Istirahat Pasti Abang Juga Pernah Ngalami Tulang Istirahat Kalau kita Mereka Istirahat Tanggungan Nanti Sudah selesai Semua Baru Kita Setelahkan Penyidik Baru Barang Bukti Baru Kita Istirahat Itu Momen Yang Paling Berharga Dari Perhatian Pimpinan Contohnya Disuruh Istirahat Pulang Tidur Istirahat Jangan Kerja Mulu Emang Kau Di rumah Disuruh Nyuci Piring Sama Istrimu Terpikirkan Cuman Beliau Bercanda Tapi Disini Rasanya Enak Kalau Disuruh Istirahat Ini Disuruh Istirahat Perhatian Terus Waktu Masa Covid Kemarin Beliau Pernah Terpapar Pak Arya Dian Terus Terus Mungkin Karena Dia Merasa Beliau Merasa Supaya Jangan Kena Ini Anak Buah Saya Ini Karena Setiap Hari Saya Japeri Teruskan Lawaran Yang Saya Lakukan Tentang 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 Dia Bilang Udah Dulu Itu Ngapain Ditulis Terusin Saya Udah Kena Kalau Nanti Kena Siapa Yang Nanti Kerja Berbanding Terbalik Kalau Masih Ada Yang Berpikiran Anggota Ngapain Kita Rajin Rajin Aduh Pengen Saya Jodotin Pala Saya Ketembok Pala Anak Tidak Kalau Jodotin Pala Ketembok Kriminal Bang Suruh Tidak 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 Perintah Salah Pak Yang Penting Kita Sebagai Senior Bisa Nge-plan Anak Anak Selama Ini Tidak Pernah Ada Yang Banta Kita Menjontohkan Kita Juga Memberikan Contoh Yang Baik Jadi Anak Anak Oh Iya Selalu Memberikan Masukan Dan Setiap Ini Jangan Keberhasilan Tim Adalah Bekat Kerjasama Tim Yang Baik Dan Solid Bukan Karena Kita Sediri Karena Tim Yang Baik Kita Tidak Usah Merasa Senang Keputusan Kita Semua Harus Ikut Tidak Bro Masuk Terima Tidak Kuncinya Jadi Anak Anak Senang Kita Gak Merasa Gak Merasa Kita Paling Benar Dia Kayaknya Memang Simplean Begitu Jadi Sama Sama Jangan Gara 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 Mari Jadi Kita Satukan Rasa Membuang Ego Jangan Merasa Kita Senyur Tapi Kalau Kiatnya Kalau Ada yang Malas Kalau Misalnya Satu tim Ada yang Malas Gimana Gak 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 Karena Itu Bisa Mencelakakan Tim Gak 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 Apalagi Kita Di Lapangan Gak Gak Konsentrasi Kita Hadepin Bukannya 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 Ini Bukannya Copet Bilang Orang Waisa Itu Ntar Disuruh Jagai Ternyata Leot Dayar Mening Se Alhamdulillah Selama Ini Yang Gabung Sama Gua Semuanya Pada Sikap Gak Ada Istilah Malas Luar Biasa Tapi Abang Masih Kuat Gak Masih Kuat Masih Tua Masih Kuat Biar Kuat Tahan Begadang Itu Abang Minum Jamu Apa Makan Tomat Ini Kita Sekedar Ngobrol Ya Kalian Dengar Bagus Kalau Andai Kata Itu Yang Multivitamin Kita Harus D3 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 Padahal S2 D3 Apa Itu D3 D3 Didateng Didateng Didatengin D2 Itu Tidurin Udah Tidurin 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 Beda Itu Di Klinik Kayaknya Kalau Sama Junior Itu Mengayomi Terus Apa Apa Niamannya Itu Kayak adiknya Sendiri Terus Yang kedua Urat Marahnya Sama Kita Udah Nggak Ada Iya Iya Serius Abang Sama Dulu Lihat Tidurin Tidurin Gue cuman Ngeliatin Tangan Lo Kayak Singko Nah Saya Pengen Jadi Kayak Gitu Abang Ini Apa Level Emosinya Bisa Abang Manage Gimana Caranya Kalau Bang Jacqueline Ini Orangnya Happy Terus Ceria Terus Selama Satu Tahun Setengah Saya Bersama Beliau Ini Happy Bahagia Terus Terus Nggak Pernah Kurang Makan Kita Dibuat Terus Ya Gitu Deh Ada Rezeki Bersama Gitu Luar Biasa Terus Sudah Kemana Untung Kami Nggak Jadi Gay Kalau Pesannya Dari Sama Saya Semangat Saya Tetap Semangat Bang Asal Sama Bang Bang Ada Pesan Sama Buat Masyarakat Yang Kita Sayangi Dan Kita Cintai Untuk Masyarakat Semoga Kalian Semakin Sukses Semakin Selalu Diberikan Keberkahan Amin Amin Itu tadi Jangan Pernah Ragu Untuk Mewujudkan Mimpimu Menjadi Jangan Semangat Semangat Yang perlu Diingat Untuk Rekan-rekan Anggota Polri Kekuatan Terbesar Seorang Polisi Bukan Karena Pangkat Jabatan Ataupun Seragam Yang Dikunakan Tapi Karena Tanggung jawab Dan Kebesaran Hati Dalam Setiap Melaksanakan Tugas Yang Dikumpan Saya Ayo Untuk Di awal Tahun Ini Ayo Kita Menjadi Khususnya Buat Polri Ayo Kita Menjadi Polisi Yang Lebih Baik Ayo Kita Menjadi Polisi Yang Tujuannya Cuma Satu Belayan Untuk Dicintai Oleh Masyarakat Memberikan Hati Sepenuhnya Buat Masyarakat Agar Masyarakat Juga Memberikan Hati Yang Sepenuhnya Buat Kita par Terima Terima Direkti Terima Terima Kasih Yang Kalian Sudah Mau Tonton Ngobrol Kita Ini Mungkin Di Kesempatan Berikutnya Nanti Kita Akan Mengundang Tamu Dan Mungkin Nanti Kesempatan Berikutnya Kalian Melihat Bang Jacqueline Kurang Tidur Saya Kurang Tidur Itu Bukan Karena Suka Tidur Mungkin Karena kerja dan kurang tidur karena belum tidur dari kecil oke terima kasih kawan oke dadah